Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hitung darah lengkap Anggota kelompok kami terdiri dari 1. Lian Pandu Farindra 2. Devi Nurfitri 3. Iza Dwi Muselika 4. Hadid Maulana Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Devi Hitung darah lengkap Hitung darah lengkap adalah pemeriksaan sel darah untuk mengetahui kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan yaitu penurunan atau kenaikan jumlah sel darah yang melewati batas normal untuk menunjukkan adanya gangguan kesehatan yang perlu ditindaklanjuti seperti infeksi, anemia, sampai leukemia Ada pun pemeriksaan hitung darah lengkap yang pertama ada pemeriksaan rutin yang meliputi pemeriksaan kadar HB pemeriksaan jumlah leukosit, hitung jenis leukosit, dan laju endap darah pemeriksaan kedua ada pemeriksaan penyaring atau screening yang meliputi gambar darah tepi, jumlah eritrosit, hematokrit, indeks eritrosit, hitung retikulosit, dan hitung trombosit pemeriksaan ketiga ada pemeriksaan lanjutan yang meliputi tes kom dan tes regilitas osmotik eritrosit jadi tes kom ini bertujuan untuk menentukan antibodi tertentu yang menyerang sel darah merah sedangkan regilitas osmotik eritrosit yaitu untuk meneliti keadaan membran sel yang keempat ada pemeriksaan khusus yaitu menentukan kadar zat atau sel khusus seperti FE, B12, asam folat, G6PD, HB elektroforase, dan sel LE pemeriksaan penyaring gambaran darah tepi darah dibuat apusan lalu dicat selanjutnya baca pada zona 5 dan 6 dengan perbesaran 10 kali untuk orientasi sel asing, ganas, parasit, dan estimasi leukosit dengan perbesaran 40 kali untuk hitung jenis leukosit dan morfologi SDM yang terakhir dengan perbesaran 100 kali ditambah minyak MRC untuk identifikasi benda inklusi hitung jenis kediaan hapus darah tepi ada seri leukosit yaitu estimasi jumlah dilihat dengan perbesaran objektif 10 kali normal leukosit 20-30 ada juga kelainan bentuk seperti sel, inti, dan sitoplasma selanjutnya ada seri trombosit yaitu estimasi jumlah selanjutnya Barbara Brown dilihat pada perbesaran objektif 100 kali pada 3 lapang pandang rata-rata jumlah 2 jumlah trombosit dikali 20 ribu ada juga kelainan bentuk seri eritrosit yang pertama ada kelainan ukuran yaitu anisitosis ringan sedang sampai berat anisitosis sendiri yaitu eritrosit dengan ukuran kurang dari 6 mikrometer atau lebih kecil dari ukuran eritrosit normal yang kedua ada kelainan bentuk yaitu poikilositosis dengan gejala ringan sedang sampai berat poikilositosis yaitu bentuk bervariasi dan yang ketiga ada kelainan warna yaitu hiperkromasi, hipokromasi, dan polikromasi hiperkromasi yaitu pucat pada bagian tengah eritrosit sedangkan polikromasi yaitu memiliki ukuran lebih besar di eritrosit dan di tengah eritrosit tersebut berwarna kebiru-biruan yang keempat ada susunan yaitu formasi rawlex dan agglutinasi formasi rawlex adalah eritrosit yang menggandakan diri sedangkan agglutinasi yaitu penggumpalan yang terakhir ada benda inklusi yaitu sisa inti sel yang mengandung DNA 1-2 mikro, tunggal, maupun ganda pemeriksaan hematokrit atau HT besarnya volume eritrosit seluruhnya di dalam 100 mmk darah per persen menggunakan prinsip darah ditambah antikoagulan lalu di centri-fuse kemudian masukkan ke dalam kolomera dalam pemeriksaan ini menggunakan metode makro-HT atau mikro-HT dan menggunakan reagen heparin sedangkan bahan pemeriksaannya bisa menggunakan darah vena atau darah kapiler dan yang terakhir untuk nilai rujukannya untuk pria bisa sampai 47% dan wanita 42% sedangkan untuk bayi baru lahir 54% dan bayi 3 bulan 38% untuk bayi usia 3-6 bulan 40% dan 10-12 tahun 40% selanjutnya indeks eritrosit yaitu untuk mencari nilai rata-rata eritrosit dan memperkirakan ukuran rata-rata eritrosit dan banyaknya HB tiap eritrosit dan sedangkan untuk pemeriksaannya yang pertama ada MCV atau men-corspuscular volume dan yang kedua ada MCH atau men-corspuscular hemoglobin dan yang ketiga ada MCHC yaitu men-corspuscular hemoglobin concentration MCH yaitu volume eritrosit rata-rata rumus dari MCH adalah hematokrit dibagi sigma eritrosit dikali 10 untuk satuannya adalah femtoliter untuk harga normalnya 80-100 femtoliter jika harga normalnya lebih dari 100 femtoliter disebut makrositosis jika normal normositosis yaitu 80-100 femtoliter jika kurang dari 80 femtoliter disebut mikrositosis kemudian MCH yaitu hemoglobin rata-rata dalam eritrosit banyaknya hemoglobin per eritrosit rumusnya adalah MCH sama dengan hemoglobin dibagi sigma eritrosit dikali 10 untuk satuannya ada pikogram untuk harga normalnya 26-34 pikogram yaitu disebut normokrom untuk kurangnya yaitu hipokrom kurang dari 6 pikogram MCHC yaitu konsentrasi hemoglobin eritrosit rata-rata kadar hemoglobin eritrosit yang didapat per eritrosit rumus dari MCHC adalah hemoglobin dibagi hematokrit dikali 100% satuannya adalah persen harga normalnya 32-37% disebut normokrom untuk kurang lebih dari 32% disebut hipokrom lebih dari 37% disebut hiperkrom hitung retikulosit eritrosit muda mempunyai granula filamentosa yang hanya dapat dilihat dalam keadaan hidup cat supravital MB atau BCB menghitung retikulosit dalam seribu eritrosit persen metodenya adalah kering dan basah yang kering 2D tambah 1C kemudian diinkubasi dalam suhu 30 derajat celcius 15 kemudian ditaruh di preparat apusan kemudian hitung di bawah mikroskop kemudian untuk metode basah 1 tetes cat hapusan pada objek gelas kemudian dikeringkan 1 tetes darah pada dek gelas kemudian ditutup 20 derajat hitung di bawah mikroskop nilai rujukannya 0,5-1,5% untuk hitung trombosit ada jumlah trombosit dalam darah prinsip reagen alat, bahan satuan, kenaikan, dan penurunan pemeriksaan sum-sum tulang sum-sum tulang adalah tempat produksi sel-sel darah setelah lahir penyakit pada sum-sum tulang yaitu visis dan kualitatif perubahan sum-sum tulang yaitu di darah tepi untuk mendeteksi kelainan darah yang terlihat di darah tepi stadium awal yaitu perubahan hemopiosis detek kurang lebih yaitu aspirasi atau biopsi sum-sum tulang untuk pemeriksaan khususnya yaitu indikasi kemudian tidak nyaman dan resiko untuk pemeriksaannya bisa dilakukan yaitu hematologi mikrobiologi imunologi sitogenetik dan pratransplantasi tes asparasi sum-sum tulang penting untuk melengkapi evaluasi PDRT secara menyeluruh beratnya yaitu 1300-1500 gram lunak dan cair semifluid didahului tes pendahulu yaitu darah rutin dan pemeriksaan GDT sebelum dilakukan tindakan penderita dipuasakan minimal 4 jam sebelumnya inform consent kemudian dilakukan indikasi yaitu yang pertama diagnosis apakah pasien itu mengalami demam yang kemudian pancitopenia neutropenia trombositopenia kemudian gamopati manodskolonal weldermstrom MM kemudian anemia refraktor yaitu preleokimia untuk memperkuat diagnosis dilakukan dugaan MM yaitu anemia protein naik nyari tulang dan fraktur patologis yang kemudian penyakit welderstrom yaitu tanda-tanda makroglobulinemia kemudian leukemia akut dan DT yang kemudian anemia megaloblastik materi selanjutnya tentang alat alat yang digunakan yaitu aspirasi BMP ini menggunakan jarum tipe salah manubrim sterni guard atau pengaman dan mengontrol kedalaman tipe klima yang kedua biopsi BMP menggunakan jarum jam CD atau kor shaker nordin atau trepin yang ketiga analisa kromosom BMC yaitu cytogenia untuk tempat aspirasi pada anak kurang dari 2 tahun terdapat pada tibia proc atau tuberositas yang pada orang dewasa dan anak dengan pertumbuhan bagus pada SIPS atau SIAS kristal iliaka manubrium sterni pro pro spinosus vert lumbar yang untuk pada bayi terdapat pada hemopoiesis paling aktif di sudul panjang dan pada dewasa sudul pendek BP untuk cara pengambilannya yaitu penderita puasa minimal 4 jam sebelum tindakan selanjutnya tentukan lokasi pengambilan apabila diperlukan beli premedikasi atau dermikum desinfeksi betadine atau alkohol 70% anestesi lokal untuk kulit atau peristeum lidokain HCL 2% selanjutnya masukkan jarum dan madrin kemudian madrin ditarik ganti spuit dan aspirasi lalu alirkan darah ke kaca objek selanjutnya buat preparat atau sprit atau squash selanjutnya yang terakhir yaitu tutup luka dengan desinfektan atau verban untuk kegagalan yaitu dry tap penghisapan kering ini terjadi karena sel terlalu banyak atau padat plasma sedikit untuk selanjutnya yaitu diulang selama 1 minggu untuk blood tap tidak didapatkan fragment hanya darah blood dilution fragment dalam jumlah sangat minim bercampur darah yang banyak kemudian pembuatan preparat yaitu spread metode squash untuk pengacatan bisa menggunakan gimsa break may ground well dan untuk preparat split dan squash khusus sitokimia yaitu SBB PAS MPO bad naper dan lain-lain itu BTA atau ZN untuk sudan black B digunakan untuk membedakan leukosid seri granulosit dan agranulosit untuk per timbunan FE intrasel atau biru brusia untuk periodik asid skif itu membedakan granulosit atau glikogen intrasel dan monosid untuk interpretasi yaitu satu identifikasi sel kemudian kelainan-kelainan sesuai penyakit kemudian selularitas kemudian jenis sel yang meningkat atau menurun atau hitung jenis kemudian M E rasio kemudian bagaimana eritropoiesis dan granulopoiesis selanjutnya adakah sel asing atau ganas lalu ambil kesimpulan atau komentar untuk usul pemeriksaan selanjutnya selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara hadit baik selanjutnya ada macam-macam preparat untuk sung-sung tulang pertama ada sepriat pada gambar itu ada pada gambar untuk anak-anak pertama anak-anak pertama ada fragment kemudian ada trail yaitu sebagai tempat pembacaan hasil kemudian ada sekuas itu untuk lingkaran yang ini bentuknya lonjong nyamping itu yang bagian tengah dan lingkaran yang disebut core atau sebagai tempat pembacaan untuk penghitungan sel-sel sum-sum tulang belakang yang untuk sepriat itu dihitung 200 sel pada trail untuk sequest dihitung 200 sel pada core ini penilaian dari selularitas yang pertama itu hasil dari hiperselular kemudian itu hasil dari hasil bentuk dari normoselular kemudian ada hiposelular untuk nilai rujukan hitung jenis sel pada sum-sum tulang pada sel reticulum 0,1 sampai 2% mieloblast 0,1 sampai 3,5% premielocid 0,5 sampai 5% mielocid 5,1 sampai 28% metamielocid 6,5 sampai 22% batang 13 sampai 24% segmen 7,2 sampai 28,5 persen limfosid 5 sampai 20 persen monosid 0,1 0,2 persen megakariosid 0,1 sampai 0,5 persen plasma cell 0,1 sampai 0,5 persen proeritroblast 0,5 sampai 5 persen polikromatik 2 sampai 20 persen ortokromatik 2 sampai 10 persen ini adalah gambar dari hasil mikroskop sum-sum tulang ini ini yang pertama bentuk dari proeritroblast sebelahnya basofilik polikromatik ortokromatik retikulosit dan eritrosit ini bentuk dari myoloblast promilosid kemudian itu adalah bentuk bentuk dari myolosid kemudian metamilosid lalu batang ini adalah bentuk hasil dari linfoblast rolimfosit linfosid monoblast promonosid kemudian monosid selanjutnya saya kembalikan kepada mas pandu dan presentasi dari kelompok kami apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati